ngomong aja yuk oke guys ini kita mau ngasih tutorial apa bang? cara apa? mengikir, najemin cara mengikir yang baik dan benar menurut bang Wahyu caranya gimana bang? kayak gini nih tuh tuh caranya karena kita dua fungsi pakainya buat potong, buat belah jadi kita ambil agak rata kadang-kadang kalau buat potong aja itu agak nyerong kalau buat potong aja agak nyerong guys kalau ini agak kita ambil buat belah jadi hasilnya juga gak terlalu banyak garuk di kayu tuh oh begitu guys ya banyak itu bang, ayo tewi kadang-kadang gak ngerti dia yang penting gosor aja ya betul dipakai belah hasilnya ini banyak uratan nih jadi abis jadi tai-tai-tai kayu doang ya bang ya jadi hasil ininya gak rata gila rata banyak uratan tapi kalau ngikirin begini selalu licin hasilnya gitu cuma asal kuat beli kikirnya aja ya tergantung kekuatan tangannya juga sih kalau tangannya megang sensornya istilahnya tenaganya kurang ya tetap aja goyak ini mesinnya mesinnya apa ya bang ini mesinnya kita pakai steel 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 382 382 sementara steel yang baru nih 382 wah yaitu MS steel MS 382 tuh ada oke terus sekian saudara-saudara teman-temanku cara mengikir yang baik menurut bang Wahyu oke sukses-sukses ya buat teman-teman juga yang rekan-rekan sahabat-sahabat yang kebetulan satu posisi satu posisi atau satu grup lah atau satu pekerjaan profesi intinya kayak gitu semoga sukses selalu buat teman-teman semua penting sehat ya bang ya penting sehat berkah bisa umroh pergi aja semua amin amin yo amin dadah